Takahoo teman-teman semuanya, salam hangat Jumpa lagi dengan Eva Dimana Eva kali ini ingin memberitahukan sedikit informasi Terkait banyaknya pertanyaan yang saya dapat Baik lewat whatsapp, messenger, facebook, ataupun youtube Nah disini Eva ingin menjawab pertanyaan tersebut Yaitu terkait cuti tahunan Dimana cuti tahunan ini akan kita dapat selama bekerja di Hongkong ya tentunya Dan cuti tahunan ini mutlak wajib diberikan oleh setiap majikan atau employer terhadap domestic worker Nah sebelumnya Eva ingin membahas atau memberitahu bahwa cuti tahunan ini Kriteria ataupun perhitungannya itu secara detail ya teman-teman Jadi untuk yang pertama sangat simpel nanti akan saya beritahukan rumusannya ya Teman-teman bisa langsung menambahkannya sendiri begitu Panduannya apa? Nah pertama teman-teman bisa dan sangat mudah ketika melihat bahwa cuti tahunan per tahun itu ada 7 hari ya Nah di tahun pertama 7 hari Di tahun kedua tetap 7 hari Di tahun ketiga akan naik 1 hari jadi 8 hari Nah di tahun keempat akan naik lagi 1 jadinya 2 ya Jadi di tahun keempat itu kita mendapat 9 hari Nah di tahun kelima bagaimana? Kelima dan seterusnya hingga kalian berada di Hong Kong selama 10 tahun adalah bertambah 2 setiap tahunnya Nah bagaimana? Detailnya akan saya bahas ya Nah silahkan simak video saya sampai selesai Dan silahkan teman-teman nanti bertanya di kolom komentar apabila teman-teman masih merasa ragu Ataupun belum paham ya Jadi kontrak pertama ya Kontrak pertama kita mendapatkan 14 hari Kontrak ketiga kita mendapatkan 21 hari Kontrak keempat kita mendapatkan berapa? 25 hari Kemudian kontrak kelima kita mendapatkan 28 hari Nah kontrak kelima ini otomatis kita bekerja selama 10 tahun kan Nah sesudah 10 tahun hingga ke atas atau 4 above ya Ini teman-teman tetap mendapatkan 28 hari Teman-teman bertanya Mbak Harni bagaimana kalau saya bekerja 11 tahun? Nah berapa cuti tahunan yang saya dapat misalnya? Teman-teman hanya tetap mendapat 28 hari Meskipun over dari 10 tahun sebatas 28 hari Apabila teman-teman ingin menghitung berapa jumlah cuti tahunan di tahun-tahun yang ganjil Misalnya 5 atau 7 Nah untuk yang tahun kelima dan tujuh rumusnya sangat gampang Teman-teman bisa menggunakan 2 variasi cara Cara pertama Teman-teman bisa menambahkan antara cuti yang keempat dan kelima Kalau 4 tahun kita mendapatnya tadi 9 hari Kalau yang kelima berarti 10 hari Kalau teman-teman 5 tahun bekerja mendapatkan 9 plus 10 Nah di tahun ke-6 teman-teman mendapatkan cuti tahunan selama 11 hari Di tahun ke-7 ada 12 hari Teman-teman berarti di tahun ke-7 ini Berapa cuti tahunan yang didapat? 11 ditambah 12 Berarti berapa? 23 hari Jadi sangat simpel ya teman-teman Tapi ada satu cara yang lebih simpel lagi Ini kalau saya pribadi Lebih menggunakan cara ini Karena kadang-kadang itu ribet ya Untuk menghafal antara 10, 11, 12, 13 Itu sangat ribet kalau bagi saya Kalau saya sih menggunakan cara yang simpel saja Simpelnya bagaimana? Nah antara cuti tahunan Misalnya ini 5 tahun ya Saya akan membahas Untuk tahun ke-2 dan ke-3 Ini jaraknya ada 4 21 hari Hingga ke yang 25 hari ada 4 kan teman-teman Jadi yang 4 ini Apabila kita itu Misalnya cuma separuhnya saja Kita bisa bagi 2 Begitu loh teman-teman Nah ketika menghitung yang di angka 5 tahun Teman-teman cukup menambahkan saja Karena yang ke-4 cuti tahunan kita adalah 17 Tinggal menambahkan 2 Jadi teman-teman mendapatkan 19 hari Begitu saja Hasilnya pun sama Nah ketika kita menghitung seperti ini Saya rasa juga benar Karena apa? Karena yang terpenting itu Kita cari simpelnya Begitu ya Yang penting kita tidak melanggar Peraturan Labor Department Dan juga seputar terkait undang-undangnya Seperti itu saja Nah untuk teman-teman yang ingin juga bertanya Bagaimana kita mengetahui gaji harian Nah itu juga sangat simpel Biasanya untuk orang Hong Kong Karena kita itu Dalam hal keuangan Itu adalah biasanya sangat detail Seorang agensi akan memilih cara yang lebih detail Ketimbang yang lebih simpel Karena untuk masalah keuangan ini Harus benar-benar Diperhitungkan secara rinci Seperti itu ya teman-teman Bagaimana untuk mengetahui Mengetahui keuangan yang Gaji harian kita secara rinci Yaitu teman-teman bisa mengalihkan Antara gaji Gaji bulanan dikali 12 Dibagi 365 hari 365 hari ini adalah hari di dalam 1 tahun ya Jadi disitu nanti akan bertemu Untuk gaji harian kita Seperti itu ya teman-teman Misalnya gaji dibagi 30 hari Terus hasilnya berapa Nah nominalnya nanti akan ada Mungkin akan lebih besar sedikit Mungkin akan selisih 1 dolar 1 dolar lebih 1 hingga 2 dolar Tetapi Apakah itu juga berlaku? Boleh Yang terpenting Majikan Bisa menerima Begitu ya Karena untuk yang Yang memberikan uang ini nanti Kan majikannya Harus apa ya Menerima Cara mana yang lebih simpel Yang bisa diterima Antara kedua belah pihak Seperti itu ya Sendiri Dan saya akan juga Memberikan sedikit contohnya Nanti teman-teman bisa melihat lagi Ya Dan terima kasih Untuk teman-teman Yang juga Sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan Baik melewati Messenger Whatsapp Ataupun Facebook Ataupun yang lainnya Untuk Hal-hal lain Terkait Several payment Ataupun long service Ataupun Seputar peraturan Yang terupdate Tak kalah Teman-teman ingin Extend visa Ataupun Yang lain-lain Juga boleh Nanti Mengintip juga Mungkin akan Saya juga buat Sedikit video Di Youtube Mungkin ya Nanti teman-teman Bisa follow Youtube saya Atau teman-teman Nanti bisa Melihat Melihat kembali Atau membaca-baca Defense page Union of United Domestic Workers Atau serikat pekerja rumah tangga Bersatu Dimana UUDW ini Juga Menyajikan Seputar Informasi Terupdate Untuk setiap Harinya Ataupun Setiap Peraturan-peraturan Itu Diperbarui Seperti itu Jadi teman-teman Silahkan juga Like Defense page UUDW Disana akan Melihat Banyak sekali Informasi-informasi Yang mungkin Bisa dipelajari Yang mungkin Juga Bisa Dipahami lagi Terkait Seputar Kontrak kerja Isi kontrak kerja Dan sebagainya Ya teman-teman Oke Buat kalian Salam sukses selalu Dari saya Harni Nurnaliva Jika ada Pertanyaan-pertanyaan Yang lain Teman-teman Bisa saja Inbox langsung Ke saya Ataupun Menghubungi saya Di 945 00 576 Ataupun Di facebook Harni Nurnaliva Youtube Instagram Tetap sama nama Ya dan Apabila Teman-teman Juga ingin Mengetahui Seputar Keorganisasian Bahkan Peraturan Yang selalu Terupdate Di Hongkong Ini Ya Peraturan Ketanak Kekerjaan Keimigrasian Teman-teman Juga bisa Bisa Melihat langsung Defense page Union of United Domestic worker Yaitu Serikat pekerja rumah tangga bersatu Dimana UDW juga akan Mengupdate Seputar Peraturan Ketenagakerjaan Keimigrasian Yang selalu Terupdate Setiap harinya Jadi teman-teman Wajib Membaca Membaca Dan jangan lupa Untuk selalu Searching Informasi-informasi Terkait Peraturan terkini Karena Peraturan terkini Itu selalu Berubah-ubah Ya teman-teman Jadi Seperti Peraturan-peraturan Yang juga akan Diberlakukan Untuk yang Kedepannya Seperti itu Ya Terima kasih Dan Untuk lebih bersahabat Dengan saya Teman-teman Bisa juga Subscribe Di channel Youtube saya Ya Ataupun Teman-teman Juga bisa Like Defense page UUDW Untuk mengetahui Banyaknya informasi Yang terupdate Dan juga Bisa juga Melihat Di facebook saya Ya Saya Apa itu Saya mengucapkan Terima kasih Untuk Peran serta Teman-teman Ya Apa ya Menjaga keluarga Memberikan harapan Kepada keluarga Dan juga Menjadi Empowerment Of woman Buat keluarga Semoga Teman-teman Mendapatkan Rizki Yang berkah Dan juga Mendapatkan Balasan Serta Limpahan Surga Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Salam hangat Dan juga Thank you for watching Keep Keep Healthy Tetap jaga Kesehatan Karena Di Hongkong Masih juga Menerapkan Protokol kesehatan Atau Masih juga Adanya COVID-19 Tapi Kita berharap Di tahun 2023 ini Kita Hongkong Sudah Bebas Dari COVID-19 Terima kasih Salam santun Dan Bye-bye Guys Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Di sini ya Oke Hi guys Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Bye-bye 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 Terima kasih.